Bismillahirrahmanirrahim Untuk itu silahkan lihat tayangan yang akan saya berikan Bismillahirrahmanirrahim Sholat berjamaah Kalau dilihat dari sejarahnya sholat berjamaah itu Sebelum adanya sholat lima waktu Yaitu saat Mi'rajina Nabi Muhammad SAW Umat Islam sudah melakukan sholat jamaah Namun siang hari setelah malamnya beliau Mi'raj Datanglah malaikat Jibril AS Mengajarkan teknis pengerjaan sholat dengan berjamaah Dan saat itu memang belum ada syarat adan ataupun ikumah Yang ada panggilan untuk berkumpul Yaitu seruan as-salatu jamiah Lalu Jibril AS pun sholat menjadi imam buat nabi Kemudian nabi juga waktu itu pernah sholat menjadi imam buat para sahabat lainnya Namun syariat untuk sholat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna Tiap waktu sholat Kecuali setelah beliau Rasulullah SAW tiba di Madinah Dan membangun masjid Hanjuran untuk sholat berjamaah disebutkan Dalam hadisnya Sholatul jamiah Jamaah Afdalu min sholatil faddi Bisab iwa isyirina daroja Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian Dengan 27 derajat Hadis jirwayat muslim Dalam kitabnya Fatul Bari Ibn Hajar mengatakan Apa saja yang membedakan keutamaan seorang sholat berjamaah dengan sholat sendirian Di antaranya ketika seorang menjawab adhan Bersgera sholatlah di awal waktu Berjalannya menuju masjid dengan shakinah Dan masuknya ke masjid dengan berdoa Menunggu jamaah Dan bersolawat Sehingga malaikat pun ikut di dalamnya Semua itu didapatkan Tidak didapatkan oleh orang yang melakukan sholat Dengan cara sendiri Atau munfarid Makanya sholat jamaah lebih berharga daripada Sholat sendiri Dan banyak hadis-hadis yang Menjelaskan tentang sholat jamaah ini Ada pun pengertian sholat berjamaah sendiri secara umum Adalah sholat yang dilakukan dua orang atau lebih Dimana salah satunya menjadi imam dan lain menjadi makmum Dengan memenuhi ketentuan sholat berjamaah Secara khusus kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan sholat berjamaah Sebenarnya tidak minimalis dua orang saja Tapi kalau bisa memenuhi unsur orang banyak Contohnya di masjid Yang sholat jamaah yang ditakamkan oleh Rasulullah Dan para sahabat Para sahabat tidak lain adalah sholat yang dilakukan di masjid Nabawi di Madinah Dan ada beberapa di masjid perkampungan yang lain di kota Madinah Bersama imam merupatib Artinya kini tidaklah disebut sebagai sholat berjamaah Kecuali bersama Rasulullah sebagai imam Sholat berjamaah di masjid kalau bukan beliau Rasulullah yang imami Sehingga bila Rasulullah belum datang Maka sholat berjamaah pun jadi mundur Diawali dengan adhan Maka setiap kali ada sholat berjamaah Maka diawali dengan adhan Kemudian dilanjutkan dengan Sebelum memulainya dengan adanya ikhoma Hukum berjamaah dalam sholat Tidak selamanya Itu dihukumi Wajib saja Ada juga yang mengatakan Sunnah mu'agadah Yang pertama Saratsah sholat Di antaranya Dengan berjamaah Yaitu contohnya sholat jumat Idul fitri dan idul adha Jumurum ulama mengatakan Sholat jumat minimal dilakukan 40 orang mukalaf Yaitu mereka yang bergama Islam Akil balik Mukim sehat laki-laki dan merdeka Ada dua sholat id Atau sholat idul adha dan idul fitri Disunahkan berjamaah Kenapa? Karena melihat dari Pahalanya Di antaranya sholat taraweh dan witir Sholat khusuf dan khusuf Atau gerana matahari dan gerana bulan Ini semuanya Dianjurkan Sholat sunnah berjamaah Ada sholat istisqoh atau meminta hujan Sebagian ulama juga Men sunnahkan Untuk dilakukan secara berjamaah Ada juga sholat Sunnah rawatib Yang dikerjakan Sendirian Yaitu sholat tahajud Ada sholat sunnah kobliyah dan ba'diah Sholat tahiyatul masjid Biasanya dikerjakan secara sendiri Ada pun yang diperintahkan untuk sholat berjamaah Di antaranya Menjadi empat jenis hukum Yang memenuhi syarat Yaitu mukalaf laki-laki merdeka sehat dan mukim Mukalaf artinya Mereka yang sudah mukalaf muslim Akil balik Sedangkan mereka yang beragama di luar islam Orang gila dan anak-anak Tidak termasuk di dalamnya Laki-laki Merdeka Atau tidak lagi menjadi buddha Sehat Tidak punya udur Atau sakit secara syari Mukim atau menetap Hukum sholat berjamaah Untuk sholat 5 waktu Di kalangan ulama Bergembang banyak pendapat Ada yang mengatakan Fardu'ain Ada juga yang mengatakan Sunnah Mu'akadah Ada juga yang mengatakan Fardu'kifaya Karena berbagai hal Maka kita mengambil Hukum Sebisa mungkin yang terbaik Yaitu Fardu'ain Dalam artian Karena melihat dari pahalanya yang 27 derajat Dilihat dari syarat sahnya sholat Kita juga bisa melihat bahwasannya Sholat berjamaah ini memberi manfaat yang luar biasa Untuk itu dari materi tadi bisa disimpulkan bahwa sholat berjamaah sebaiknya kita lakukan sebagai kebiasaan sehari-hari Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang 27 derajat dan menjadi insan kamil yang diharapkan menjadi hamba yang mulia Demikianlah materi tentang sholat berjamaah Untuk hari ini Semoga kalian bisa Mengikuti dengan baik Dan jangan lupa Memberikan like, komen, dan subscribe Dan memberikan komennya minimal 3 baris Jangan lupa memberikan resume tentang materi tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh